Halo teman-teman, so ya, di video kita kali ini, kita akan main Ice TD lagi teman-teman ya Sorry, kemarin gue tidak left karena ketiduran gitu ya, tapi malam ini kita left, tenang aja ya So ya, ini sebenarnya udah dari kemarin update-nya ada update kecil lagi, dimana kalian udah bisa buka kotaknya teman-teman ya Tapi bukan kotak yang ini, kalian masih bukanya tuh kotak yang kedua, ya ini kan masih belum nih, nanti kita gak tau dapat apa ya teman-teman ya Sekarang di kotak kedua kayaknya teman-teman ya, kotak kedua tuh kalian dapet dari banner, itu gampang banget, makanya gue punya banyak banget cuy ya Karena dia munculnya di gold banner kalau gak salah, ya gak sih, kalau gak salah muncul di gold banner deh, yang Christmas box kedua itu Dan ya, ini hadiahnya yang banyak banget ya, gue punya banyak banget cuy ya Guild Arts atau Orange Head ya, kita akan coba pake Guild Arts ini teman-teman ya By the way, ya dia karena bintang 6 dia gak ada evolusinya nih ya Ini, ini kenapa, apa perasaan doang apa gimana ya, kayaknya bentar lagi B7 bakal keluar guys, kayaknya ya Karena dia ngasih selalu B6 gitu kan, kayak siapa? Ipo B6 gitu kan Lalu dari kotak-kotak box apa lagi? Guild Arts B6 juga gitu teman-teman ya Lalu yang Secret Unit nih, Frankie B6 juga Ini Frankie pasti ada, pasti ada evolusinya cuy, gak mungkin enggak nih, gue yakin banget Frankie pasti ada evolusinya cuy ya Yang dia udah time skip loh, itu pasti ada cuy ya So ya, ini kayaknya sebentar lagi, kayaknya teman-teman ya, kayaknya gitu kan Jadi kita akan langsung aja pakein Guild Arts By the way, ini gue tadi pengen dia juga, tapi ya boleh deh ya, boleh deh Kita showcase 2 sekaligus deh ya, Guild Arts sama si Edward Edward dari Full Metal Alchemist, oke Ini kita bener-bener masih 1 teman-teman ya, kalian bisa lihat tuh ya SPA-nya 5, range-nya burik seperti biasa Dan damage-nya tapi lumayan, damage-nya 1000 teman-teman Cuma range-nya burik nih Apakah ini akan sama burik seperti Ipo kemarin ya? Ayahnya sih bakal sama ya By the way, Guild Arts tuh magic-nya kalau gak salah partikel ya, gak sih? Dia bisa ngerubah apapun ya, kayaknya ya teman-teman ya Gue udah lupa juga, udah lama gak nonton fairytale anjir So ya, kita akan langsung coba aja ke Orbs Eh tunggu, by the way, sebentar Untuk yang event ini teman-teman I'm trying so hard, sumpah Gue mencoba sebisa mungkin teman-teman ya Ini udah 25 ribu Ya masih jauh banget sih Gue butuh 90 ribu untuk Aokiji B6 teman-teman ya Jadi masih jauh banget Gue gak tau sampe kapan kelar sih Semoga ini eventnya masih lama ya Karena grindingnya cukup susah juga sih teman-teman ya Cukup susah Ini cukup makan banyak waktu Ini aja gue sambil Sambil kadang-kadang gue main di poken Sambil gue coba-cobain jalanin gitu kan Ini gue cuma masuk-masuk bentar doang Terus gue tinggal Karena sebenernya ini semi-semi FK sih yang ini nih teman-teman ya Tinggal kalian taro aja udah kalian tinggal lebih situ kan So ya Kita langsung aja coba untuk Guild Arts sama si ini Full Metal Alchemist teman-teman ya Oke Jadi Sudah kelar Mama Bulma di wave ke 17 Tunggu lama banget ya Apa di Di nerf sekarang ya Biasanya Udah Oh biasa gue ada saber Oke 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 Biasanya di 14 udah kelar semua gitu kan Alright let's go Guild Arts Kone UI awal-awal ya Let's go Ini pinggir dulu burik genus kamu Gila nih nge-lag banget Sorry teman-teman ya Rada nge-lag Anjir apa sih sekarang Internet gak ada yang bagus gitu Nge-lag semua heran gue guys Bentar Aduh sorry-sor-sor Nge-lag ya Gue naikin dulu genusnya Nge-lag banget ibu Oke ini dia Guild Art Kayak gimana attacknya Bam Ya kayak gitu doang Eh basic banget anjir Guild Art basic banget ya Oke Gue jadiin kelasnya lah Damagenya awal-awal Seribu sih oke lah Range ya cumannya 27 doang Burik banget Oke langsung Gak usah Kita showcasenya cepet aja teman-teman ya Update pertama Nomor 50 Tambah use mobile damage Easy Banyak Kak Uh banyak Pak Oke Oke banyak Let's go Update kedua Plus 5 range lumayan Not bad Nambah 500 lagi jadi 30an Lalu tambah seribu damage Sama split rock Apa nih split rock Dia magicnya apa sih Gue lupa deh Guild Art Kalo kalian ada yang inget Kalian komen aja sih Gue lupa magicnya Guild Art apaan ini Kalo gak salah partikel ya gak sih Coba kita liat dia ngapain ya Split rock Mari kita liat Sama aja kah Oh gak tuh iya ya kan Kayak bikin kotak-kotak gitu Iya bener Bukan partikel Apa sih itu ya namanya ya Bikin kotak-kotak gitu Gue inget Gue inget Gue inget banget anjir Iya ya ya Si Natsu pernah dibikin jadi kotak-kotak gitu cuy Apa ya deh magicnya namanya ya Gue gak tau deh Update ketiga 1300 Harga 1500 Oke Gak banyak-banyak banget sih upgrade ya Mungkin ada 7 8 8 kayaknya Update keempat 26500 damage Let's go Not bad Oke Update kelima Uh Nambah 5 range lagi Not bad Range-nya oke sih Not bad lah Untuk karakter gratis ya Karakter gratis Eh sebenernya gak gratis banget sih Kalian dapet dari Christmas box gitu kan Upgrade kelima 5 range 11.000 Oke harganya 15.000 Cukup mahal ya Oh damage-nya oke lah Damage-nya boleh sih Wih dih Makin jauh pak Oke Oke Mengikuti range-nya dia ya Animasinya mengikuti range-nya pak Semakin jauh range-nya Semakin Gede gitu animasinya Let's go Upgrade ke 6 sekarang berarti ya Oh berarti ada 7 upgrade doang Oke Ke 6 Harganya 100.000 Oh wow Oke cukup mahal ya Cukup mahal Tapi dia nambah 10 range Nambah 10 range Dan nambah 75.000 damage Oke Ini mulai GG nih Level 1 ya Mulai GG nih Nambah 10 range 75 damage Dan Crusher Kayak gimana tuh 100.000 Tapi anjir mahal banget Anjir berapa tuh 800.000 Gokil upgrade selanjutnya Gila damage-nya boleh sih Wow Kamehameha pak Anjir bayangin Gildad kamehameha co Imagine Tapi dia gak Dia gak air unit sayangnya Anjir Agak hybrid ya Anjir Udah lah Oke let's go Ini ada yang tebus apa kaget ya Gue takut tembus anjir Gak lah ya Gak omgit tebus lah ya Oke let's go Kita upgrade aja Upgrade terakhir 800.000 Pak harga anjir mal bacu Gak cukup dong duit gue Masih nunggu dulu dong Wow imagine Nomor 1.000 guys Yaudah lah kita tunggu dulu ya Cuman GG sih liat namanya 600.000 damage Anjir Wah ini boleh nih Ini boleh nih Apakah dia akan jadi hybrid Abis ini Boleh sih ya Oke Sementara nunggu duit dia Kita taruhin si Ini deh Full Metal Alchemist Temen-temen ya Full Metal Alchemist Temen-temen ya Kita liat kayak gimana Serangannya dia Zet Yep Begitu doang Si Edward Eduardo Edward Dia damage nya 200 Awal-awal SP8 Burik sekali Rangetnya juga burik sekali Anjir 700 Rangetnya 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 Ada banyak gak Uh banyak banget Pak Cepet aja ya temen-temen ya Rangetnya 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 gitu Anjir Rangetnya jauh banget Anjir Oke Rangetnya boleh sih Rangetnya boleh sih Nah ini pilar khas apa nih Tambah 10 range lagi Lalu 2000 damage Let's go Tapi ada pilar khas Kayak gimana pilar khas Kayak ini kah Keluarin Batu Ah ya kayak gitu Keluarin batu bener ya Alright Not bad Not bad Upgrade ke 4 2010 range Oke Wow Oke Range nya gila sih ini Jujur aja ya Range nya gila Jadi nambah rangemu Dan dia murah lagi Gak Gak murah banget sih 2000 nih ya Upgrade kelima nya 2000 Anjir 2010 range lagi Anjir Rangetnya nambah lagi 2200 plus Cannon Cash Apa nih Let's go Cannon Cash Kayak gimana Gue pengen liat Cepet aku mau liat Cannon Cash Ibu Cuman SP nya 8 Anjir Itu yang bikin burik sih Kayak gimana dia Oh Ditembak cannon gak tuh Anjir Imagine ditembak cannon Oke let's go Upgrade ke 6 Tambah 10 range Gokil Tambah 10 range lagi Anjir Cuman dia con AOE nya gak nama nambah aja Segini-segini doang anjir Udah lah Padahal range nya tambah gede gitu kan Ini nya tambah gede kek Anjir Con AOE nya Eh con AOE Apa circle AOE nya Plus 10 range 2400 damage Let's go Oke Ini sampai akhir cuman damage doang sih Ya untuk damage Boleh lah Untuk damage nya boleh Karena dia murah juga ya 3500 pak 10 range nya yang terakhir nih ya Terus 2500 damage Oke Ini max upgrade Level 1 13000 ya damage nya ya 14000 lah 13500 SPA nya ya Oh oh oke Oke Makin gede nih Nah gitu dong Circle AOE nya makin gede Iya sih Iya ya ini circle AOE nya gede nih Nah iya makin gede tuh ya Kalian bisa liat Yang ini begini Yang ini begini Makin gede ya Dia nambah gede dimana tuh Kayaknya di pilar nih nambah gede deh Pilar nambah gede Iya Pilar nambah gede tapi cuma segini Pas dia udah berubah jadi cannon Baru udah nambah yang Nambah yang paling gede tadi ya Yang membuatnya jadi oke Not that bad temen-temen ya Tinggalin satu lagi nih Nama srebu nih Imagine Mahal banget anjir gildar Ini gue Jual aja Dia murah banget cok itu Itu murah banget sih Ini gue kasih liat ya Dia berapa Dia murah banget nih Harganya Harganya nih pertama 700 1000 gitu kan Segini Langsung aja berapa Total ya Cuman 12 ribu pak 13 ribu harganya 13 ribu Kalian dapet range-nya segini Cuman Emang Ya SPNnya burik sekali sih Gue setuju sih SPNnya burik banget Yaudah lah ya SPNnya namanya juga Ya tapi ini Ini gak gratis anjir Ini gak gratis loh Ini banner loh anjir Imagine Enggak gak rekomendasi temen-temen ya Gak recommended banget Anjir mendingan Genos Kemana-mana Semumpah Mendingan Genos nih pak Mendingan Genos Tuh Liat Genos ya Walaupun Genos ya Kecil gitu kan dia Apa sih range-nya Cuman Cuman segini gitu Cuman ya lebih bagus gitu Daripada kalian ngambil ginian Udah gitu dia R lagi Lebih mantep ya Ini soalnya banner anjir Burik banget Mungkin nanti Mungkin BN6-nya bagus kali ya Mungkin BN6-nya bagus nih Gak tau juga BN6-nya apaan Anjir Si Edward So ya 800 ribu let's go Kita upgrade guild darts Si orange head ini Anjir damage-nya jadi 600 ribu pak Gokil sih 600 ribu damage Tambahannya Gila Oke Oke let's go Dengan harga Gue atas worth it Panggaknya sejuta pak Harganya pak Ini sejuta anjir Kalian bisa liat Harganya hampir sejuta pak Harganya hampir sejuta 900 ribu Gila harganya 900 ribu lebih Cuman damage-nya Ush gila Not bad sih Not bad sih Ini karena Guys Ini Ini untuk Untuk kalian farming damage Boleh banget loh Bisa liat gak sih damage-nya Gila sih 5 lo SP-nya loh Iya sih Boleh sih ini Boleh sih Coba kita kasih on win Kita kasih On win moment Kita kasih On win moment Ya temen-temen Let's go Gak nyampe Imagine Udah pas Pas Kita upgrade aja Untuk on win Nanti dulu ya Kita Kita liat dari Gildartnya dulu coy Gue pengen liat Dia berapa coy Kalau dikasih buff ya Ini level 1 loh B2 level 1 ya Berapa kita liat Gokil pak 2 juta pak SP-nya 5 anjir Udah gitu Kon EOI lagi Gila Kamehameha Gildart anjir Not bad sih Untuk Untuk karakter gratisan ya Ini not bad Not bad at all coy Cuman emang range-nya Ya range-nya rada burik sih Gue 7 si 40 tuh rada burik ya Untuk Untuk kon EOI tuh rada burik Cuman Kalau kita kasih ini Coba jadi berapa Let's go Kita coba Jadi berapa Boom 63 Wah gila Not bad banget sih Ini not bad at all coy 2 juta ya SP-nya 5 coy Udah gitu Range-nya 63 gitu kan Ini lebih Naruto aja Naruto ya Itu SP-nya 8 Apa 9 gitu Gue lupa coy Atau mungkin 10 Gue lupa ada Naruto berapa ya Komen di bawah coy Naruto berapa Gue lupa anjir Ini 5 coy 2 juta Wah gokil sih Gue kira bakal burik gitu kan Karena karakter gratisan Anjir Kalian dapet dari Buka kado pak Malah lebih bagus Malah lebih bagus Daripada Ipo Yang Ipo lebih susah dapetnya Anjir Padahal Ipo lebih susah dapetnya loh Kalian mesti Oke-oke yang dapet dari tas loh Ini beli pak Dari banner gold Anjir Wah Sedikit Gimana gitu ya Cuman yaudah lah ya Ini bagus sih Kalau kalian mau pake untuk Apa namanya Farming damage Nah ini oke banget nih 2 juta nih Not bad banget Bentar kita coba dulu Untuk si siapa Edward Edward jadi berapa damage-nya 40 ribu Level 1 SP-nya Ya ini yang burik ini nih Kita ketemu di episode kali ini Yang burik ini nih Burik nih Burik imagine Liat Apa nih 40 ribu uang nih Anjir Range-nya sih emang Range-nya boleh lah Range-nya boleh 100 lebih Cuman SP-nya SP-nya Ini harus kebalik nih SP-nya kesitu gitu Ini SP-nya disana kesini harusnya nih SP-nya 8 Burik banget anjir Ini sih Boleh lah ini Unit gratisan dengan harga 2 juta Eh dengan harga cuman 1 juta gitu kan 1 juta ya Dengan harga 1 juta Kalian dapet Dapet unit damage 2 juta Ini kayaknya lebih murah daripada Grey kemarin ya Grey main berapa ya Gue lupa anjir Aduh I forgot Grey main berapa Cuman ini termasuk murah sih Ini termasuk murah sih Dengan damage Dengan damage 2 juta Level 1 guys Level 1 Ini kalau level Level mentok Mungkin damage-nya bisa I don't know 3 juta maybe Maybe bisa gak sih Bisa gak sih nambah 1 juta Gue gak yakin sih Gue gak yakin sih Tapi yang pasti Ini nomor 100 ribu Kalau misalkan level Bisa pak Bisa nambah 1 jutaan Ini kalau level mentok Damage-nya 1 jutaan pasti nih Ya Level mentok Damage-nya 1 jutaan Tanpa di buff Hey 1 juta tanpa di buff Gigi gaming gak guys Gigi gaming gak 3 juta ini pak Di buff pak Gila dengan harga Dengan harga 1 juta Unit gratisan anjir Ini Wow Yaudah lah ya Not bad lah ya Cukup Cukup sampai sini aja Video kita temen-temen Udah Udah Lebih dari 10 menit juga Jadi thank you Buat kalian semua yang nonton Dari awal lama Sampai akhir Gue sangat-sangat Menyarankan kalian dapetin Gildar Ini gue punya banyak banget Anjir Kayaknya nanti gue bakal bikin giveaway deh Kalau gue live STD ya Kalian tungguin aja oke Gue giveaway aja lah Ini Gildar Gue punya banyak anjir Gue punya berapa Sembilan lah Banyak banget buat apaan Cuk Yaudah lah Oke Thank you temen-temen semua Like jangan suka Dislike kalau jangan suka Subscribe jangan mau Nggak usah-sahat Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax